Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Pati Salam Pati Dulu-dulu Pati Rejami Langkahku menuju Kabupaten Majalengka Desa Sidamukti Dusun Tarikolot Dusun yang sempat viral ini Yang dibilang dusun mati Ternyata masih ada beberapa warga yang tinggal disini Dusun Tarikolot adalah dusun yang indah dan sejuk pada masanya Namun sejak 2006 terjadi bencana alam yang nimpah dusun ini Hingga beberapa warga dusun ini dipindahkan ke tempat yang lebih aman Dan masih ada sekitar 50 orang yang masih bertahan di dusun ini Rencana alam yang sering terjadi satu tahun sekali Entah sampai kapan ini berhenti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman jadi ada jalur pesono dan ada jalur pesono pesono lurus dia ada jalur pesono men kita mau ambil jalur mana dulu Oke kita ambil jalur kesono dulu ya teman-teman kita cek gue sih tadi disuruh hijau cuman gue kesini dulu gue penasaran namanya di sini men kayak ada sesuatu yang memanggil-manggil gue untuk sini ya kacau sih keren padahal ya tadi ya kalian udah dengar ya ceritanya jadi sekitar 2013-2016 ya Oh nyanya di jalan temen-temen sono ini rumahnya udah kosong juga sekitar 2000 ada ke atas kita ke sana dulu sekitar sekitar 2013-2016 ya jadi pernah ada terjadi pergeseran bumi ya jadi mengakibatkan longsor dan beberapa penghuni desa ini tarikolot diungsi ke ke apa tuh ke atas ya paling atas sebenernya bukan ini ya bukan desa mati ya teman-teman cuman ini agak creepy nih kiri foto kan kalian bisa lihat ya ini adalah terjadinya gimana 2006-2006 atau 2013 2013 tadi ya gue diceritain itu terjadinya longsor teman-teman ya kalian lihat sendiri rumah itu udah ketimbun ya jadi bukan gue cuma pengen ngelurusin aja jadi desain itu bukan desa mati cuman untuk untuk menghindari adanya kecelakaan jadi beberapa orang yang tinggal di desa tarikolot ini dipindahkan Oke gua nggak masuk ya nanti aja dipindahkan ke atas ya yang paling tinggi jauh dari bencana ya foto nah kalian bisa lihat ini harusnya enggak rembes ya Oh nih ruangannya udah kosong karena penghuninya udah dipindahin ke atas men jadi bukan desa mati ya keren ya mungkin ini dulu desa paling ini ya paling keren di sini karena orang bangunan itu masih tembok dan bagus-bagus juga teman-teman Oke ini tangga kebawah yang kata gua bilang lurus itu masih ada yang Bang Ajam kesono kecak sono teman-teman Oh ah Oh gue harus hati-hati nih udah dapet jalurnya yang kayak gini men keceh maaf keceh gue tadi suruh ngikut keceh cuma ada daya tarik yang membuat gue itu kesini men entah kenapa apa gua harus ngebuktiin bahwa ini itu bukan desa mati men karena ini eh ditinggalin itu karena terjadinya pergeseran bumi men jadi adanya longsor terbukanya desa mati kali ya tuh gua kasih piuh lebih jelas ya jadi ini bukan karena desain itu mati cuman kalian lihat sendiri dah terjadinya longsor di desa ini men tuh kalian bisa lihat tuh tuh udah pada kesini tanahnya parah ya terhadap jadi stop mengenamakan desa ini desa mati men yang gua harus hati-hati men sini itu adalah ulur kobra men adanya sering kreator-kreator lain itu mendapatkan ulur kobra ya yang berkeliaran disini men jadi kalian yang mau kesini kalian harus lihat-lihat ke bawah juga dan lihat-lihat ke atas takutnya mereka itu ada oke di belakang gue ini ada rumah yang udah kosong nanti kita masukin nanti ya men oke kita kebawah men ini dan ini jalan ini mungkin dibuat tangga ya dulunya cuman karena udah terjadinya longsor jadi tertutup lagi saya bukan tangga Oh licin men gue pakai sepatu licin dong ya untung aja ini udah nggak hujan ya kalau hujan Wah gua lepas sepatu lagi men tuh kalian bisa lihat disitu ada lampu jadi masih ada beberapa yang menghunit desa ini men ya gua di jalan yang tadi kayaknya sih kita explore pojok-pojoknya dulu men tadi gue merih loh ada anjing semua men banyak yang kosong Wow ini kosong juga ada orang juga oke kita lusurin lagi men gua nggak tahu Aduh Geca maaf Geca gue jadi Hai mancar gini sama Geca Hai gue dapet bagian mana Oh ya sekalian gue bakalan nyari dimana support kayaknya tadi tuh yang disana men yang ada longsor itu kayak ada dari tarik yang pengen gua kesana gitu Oke mungkin atas itu udah itu beda lagi kita kesini dulu men Wow ini lebar juga ya Hai udah suara Halo Halo Woi tubang aja men kaget gua pojok-pojok dulu Hai kuas tinggi juga ya terobos aja lah hai 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 bikin nah no gue hanya mau ambil Hai masukin nanti masukin nanti di vlog malam ya Hai ya Hai jadi gua bakalan dapetin traksi apa aja ya di sini kalian cek tar videonya di video malam ya Wow bayangin Hai karena longsor ini pekalatan Hai sampai kagak Hai terpakai loh ada beberapa juga yang udah masih bertahan sini hai 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 Oke gua menusuri lanjut lagi Hai nah ular kobra itu bisa ada di sini kayak gini-gini ular kobra fiber hijau yang galak tuh hai 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 parah ya dosa banyaknya ditinggalkan tuh ini masih ada orangnya karena lampunya masih nyala masih ada orangnya tuh ngasih ada motornya hai 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 oh ini men gua menemukan makamnya makam keramat Hai ternyata di sini kita lanjut ke jembatan ini Hai ini masih ada orangnya teman-teman hai 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 kalian rasakan suara Hai aliran air yang deras hai 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 oke sih masih ada ruangan sumpah gua tau ini gua kemana sumpah gua terpisah dengan kecah Bang Ajam Pak Buntan mau nanya ini Pak sebenarnya desa ini tuh di kampung ya kampung ini tuh kenapa apa Pak maksudnya emang bener ada apa pergeseran ini gitu pergeseran tanah iya itu tahun berapa Pak 2000 berapa 2006 2006 ya gua terpisah dan gua menelusuri kayaknya pojok-pojoknya nanti tuh ini blok gua ngomongin langsung itu di bawah juga belum kita lanjutlah ya atas lagi gua nggak bisa jalan situ kita cari jalan yang lain langsung itu makanya atu masumahan lang yan ha 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 pak ha 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 Oke gue dipanggil cuman beberapa ya yang masih aktif teman-teman yang masih dihuni itu cuma beberapa gue nyasar mana nih wuuhh ini ada makam lagi men cuman ini berbeda dan gue kemana Oh gue nyasar baterai gua habis saya Hai obo monitor ini sih kayaknya masih aktif ini tersebut ambil kanan coba coba kita tanya maha babang ini tapi ini masih desainnya enggak iya iya makanya aku nanya itu sebenernya kenapa sih sebenernya bukan masyarakat enggak enak ya iya dipirahkan kampung mati saya lamun kamu tahu orangnya di makanya iya aku sayang mah makanya aku nanya nih bahkan tapi jangan ya jangan jangan aku takutin orang sini lah kalau uji nyali jangan gitu ya cuman sepeda ya mukti tapi lamun masuk nggak ada orang jangan jangan kalau tutup itu janganlah itulah sop misalnya menghargai orang sinilah itu katanya memang bener ya apa 2006 itu pernah ada pergeseran lama ya tiap tahun nggak ada Oh tetap ada iya tapi nggak takut gitu saya mah punya gusti Allah itu tapi hati-hati perlu gitu ya hati-hati perlu tapi di setiap tahun ada iya enggak bener bukan desa matikan cuman karena dia Pak adanya pergeseran tanah jadi beberapa diinsikan ya itu kan ada-ada stok di buah lega kalau hujan teras lari itu kalau terang di sini masih banyak di dataku saya ayam 45 apa yang disini iya 45-45 saya yang muda anak parohnya udah tua itu kan banyak kebun disini kan asa kecapaian kitulah manusia tapi boleh tapi jangan kan dipirakan rumah lembur matilah gitu ya enaknya itu ya enaknya itu ya enaknya ke kusaha otomatis namunnya serangan orang masih ada orangnya masalah tentu saya masih itu dimana masalah pokona panjang lah pasti panjang iyalah tapi itu menghargai orang sini padahal masih ada orang yang masih ada gitu saya mah masih membutuhkan lembur tarikulot lah gitu masih ada langit yang bumi sama masih butuh gitu masih butuh kayaknya gitu ini kira-kira yang apa yang udah diungsin itu itu berapa orang bisa banyak banget 150 tapi tapi deska etang kan itu mah kuputrana kan rumahnya sedikit cuman 12 k10 ukurannya kan bisa kena tanggok gonyok kan rupa gitu lupa tapi ya mah isi ibuna ngerti diet makanya saya mau ngelurusin itu makanya ada yang bilang kan desa mati padahal mah bukan enaknya enaknya kalau terangnya itu nak usah diusut teh itu berani lah berani menghinalah itu menghina lemur tarikulot itu enggak ada mau ngajep tapi misalnya foto-foto itu boleh tapi enggak yang penting sopan gitu Pak saya ikut foto-foto boleh gitu kalau ada orang jangan masuk itu soalnya masih banyak barang berhari yang bener-benernya Hai berapa orang bertiga ada yang bisa ya beberapa cuman yang bikin cuma tiga Oh iya ini jalannya kemana gua tahu mau kemana masjid-masjid Oh sana ya Iya ya udah iya Pak Makasih ya Pak penjelasannya iya Pak Tonton eh lu mana masih menanya ya gue lanjutnya oke itu teman-teman jadi penjelasan si Bapak itu begitu jadi emang bener ini desa itu itu buat mati tapi main kan desa ini itu beberapa di diungsikan ke atas supaya tidak terjadinya bencana yang lebih lagi itu kita dewakan teman-teman semoga bencana ini enggak ada lagi di majelengka di desa saya tarikolot ya sekarang hujan men dan kayaknya udah 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 nggak kenapa oke mungkin ah ya nggak nunggu Bang Ajam Gopat Hero Gini jangan lupa like comment and subscribe temen-temen ya supaya channel ini semakin semangat dan kalian bagi kalian jangan lupa komen apabila suka dengan video ini ya Hai gua Patero Gini salam patuh dulur-dulur Patero Gini es kuih